Sekarang mau ke bandara, tapi sebelum ke bandara, gue beli McD dulu Beli triple cheeseburger Soalnya di Aceh kan gak ada ya Jadi kalau misalkan nanti ada yang orang kaya mau buka McD di Aceh Dipersilahkan banget Semang saya sekarang dibawain nomor ya, di cheeseburger Ayo cepat bodyguard, bodyguard bawain bodyguard Saya punya bodyguard baru Senyum kek Gak ada senyumnya Oke guys, welcome back to my channel Akhirnya sekarang Sekarang kita udah nyampe di Aceh setelah perjalanan 3 jam kali ya Transit, tadi 4 jam di Medan Transit, kita transit 30 menit 30 menit Ya, kurang lebih 40 menit itu cuma di ada Kalau kan kita pake pesawat yang direct Eh, yang gak direct, yang transit Soalnya duitnya gak ada Kita pulang Di, gimana pesan dan kesan Impresion gue ngeliat Aceh itu sama kaya padang Ke padang tuh kaya kaya gini Banyak pohon Masih tradisionalnya kental banget Terus juga suasaranya langsung musuk sini tuh Terasa seperti yang kaya Menyejukkan Ini lagu-lagu Kayak menyejukkan ya, kalau nyampe di sini Iya, kalau di Aceh itu soalnya kalau apa ya Emang masih asri banget Masih banyak pohon Di padang juga Emang ini sebelumnya kan, tapi kan kena tsunami nih sebelumnya Tapi akhirnya sekarang tuh udah di, apa? Di tim, apa? Di... Masih ngomong aja Cie, mau nikah Hai Udah ini kan, udah jawab kabur akhirnya Belum lah Kan gue yang jawab kabulin Udah hafal belum Udah hafal, gak boleh salah Coba, coba, coba Aku ya nih, aku yang, aku yang kobul Coba, coba, coba Saya terima nikah Bukan gitu Kan lu udah belajar sama gue di vlog kemarin Bukan, ini kan gue, saya nikahkan Oh ya, lu nanti Saya nikahkan Saudara Saudara Ibal Bayhaki Ya Allah udah disuruh hafal Apa orang namanya gitu? Ya, kok Ibal, dari mana Ibal? Siapa lo dia? Ilham Bayhaki Oh, Ilham Balu nama karakter Rizky Bilar Nadi nanti emang lu ya Saudara Ilham Bayhaki Saya nikahkan Rosa Feby Randi Binti Fadil Umri Nggak bisa, apa Ya kan bentar lah Kan ini lagi berlambat Ya tapi gak boleh Itu banyak loh orang namanya Bentar dulu Adi Ini gue lagi berusaha Jangan ngadi-ngadi kau ya Coba, coba Sakral nih, Adi-adi Ini sakral Sakral nih Saudara Ilham Bayhaki Ya Saya nikahkan adi kandung saya Salah, apa gimana sih Saya nikahkan Rosa Feby Randi Adi kandung saya Bentar dulu Adi Gue lagi ini Saudara Ilham Bayhaki Saya nikahkan Rosa Feby Randi Adi kandung saya Oh, Binti Fadil Umri dulu Baru adi kandung saya Kan disuruh hafad Ya gimana orang sibuk kerja Saudara Ilham Bayhaki Saya nikahkan Rosa Feby Randi Binti Fadil Umri Adi kandung saya Dengan Mas Kawin Untukmu Oh, harus ada untukmu Harus ada gimana ijab Kayak gitu kapul Kan orang bisa baca juga ntar Tapi tetap beda ya, mah Kalau misalnya pas baca tuh dia Gitu lebih Saudara Ilham Bayhaki Walaupun baca kan Saudara Ilham Bayhaki Saya nikahkan Rosa Feby Randi Binti Fadil Umri Adi kandung saya Untukmu Dengan Mas Kawin Dengan Mahat Mas Ada mamanya Aris juga nih Apa kabar? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Binti Fadil Umri Gimana? Dengar ya? Besok Tapi cuma 3 hari Abis balik lagi ke Jakarta Nanti nyusul lagi ke Jakarta Orang mama sebentar-bentar ke Jakarta juga Mama mau diangkut ke Jakarta tapi Mana ada mau di Bandara lagi? Gara-gara si adik tuh Adik Gara-gara dia mau kuliah di sana Adik Terus berangkat semua ke sini Enak kan tapi di Aceh Mau Jakarta juga? Udah adik kuliah di Aceh aja Di Jakarta lah Udah ada yang gantiin adik kok di sana Hah? Udah ada yang bawa mobil kok di sana Eh tadi belum keluar hijab kabul Oh yaudah ulang lagi yuk Ijab kabul Gak boleh main-main di Jakarta Bisa 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 Eh udah lah biarin dulu Kalau di syuting enak gampang Kalau di Kan bisa di cut Gak bisa di cut Gak bisa di cut tuh di medjet itu Gila Gila Jawa Orang semua liatin tuh rame-rame Banyak info time nanti Bungo Bila orang Jawa Kapungo Yuk Saudarilah Mbak Haki Saya nikahkan Rosa Febirandi binti Fadil Umri Adik kandung saya untukmu Dengan mahar 20 mayam Emas Tunai Saya terima nikah Rosa Febirandi binti Fadil Umri Adik kandung abang untuk saya Dengan mahar 20 mayam emas Tunai Oke Hafal aja si Si Bayhaki Udah hafal Udah hafal Udah aku Kan dia udah hafal setahun ya Aku rasa Setahun dia udah hafal Enggak lah Kan kemarin baru dikasih teksi sama pimpinan KUA Kan habis baru dari KUA Aku langsung hafal baru sekali Padahal baru baca Gak boleh dong Baru baca semalam Oke Coba aja sekali lagi Saudara Ilham Bayhaki Saya nikahkan Rosa Febirandi Gak usah cepet-cepet Jadi santai aja Biarin aku lah Terserah aku lah Kan aku yang ini Kenapa yang ini Ya nanti kalau misalnya gitu Kasih lipat Ya tenang aja Saudara Ilham Bayhaki Ilham Bayhaki ya Makanya aku bilang Saudara Ilham Bayhaki Dengar dulu Nah gitu Saudara Ilham Bayhaki Sadi kakak engkau Dengan adik kuat saya Gak pake kau-ku Itu pake itu pun di luar kayak gitu bahasanya kan Makanya di Aceh gak ada kan Gak boleh engkau ya Saudara Ilham Bayhaki Saya nikahkan Rosa Febirandi Binti Fadil Umri Adik kandung saya Untukmu dengan mahar 20 maya Mas Tunai SAH Gak sampang ca Gak boleh Gak boleh sombong Ya Allah Ya Allah Maafkan hamba ya Ya Allah Hamba Sadar Hamba suka sombong Kadang-kadang Ya Allah Gak boleh sombong Gak akan mencumbau surga Orang sombong itu Tidak akan mencumbau surga Bye Makanya lu jangan sombong-sombong Tidak pernah Apa yang harus gua sombongin Sombong kan lu Uang di tabungan lu 1M Mana aja Amin Amin Kado jangan lupa kado Kado ri Eh jangan lupa Aduh ca Aduh ca Aduh ca Aduh ca Aduh ca Aduh ca Ya udah guys Sekarang kita lagi Lagi on the way Mau beli makan Sama Mama Sama Oca Sama Adi Hai guys Mama Saya mau siaran dulu Sama Adi Sama Adi Sama Adi Ya emang dia kan yang selalu nyetir kan ya Jadi ya udah biarnya Hahaha Jadi sekarang udah di Aceh Dan Dari makan Nanti ikutin kita terus Jadah Assalamualaikum Cie Monika Cie Dih makan di Aceh akhirnya Akhirnya gua sampe di Aceh Dan bisa makan nontong medan di Aceh Lar Gua makan nontong medan Bukan ya Ini nontong Aceh Beda Kalo ini namanya Ini nasi gurih Ini enak banget nasinya Gua makan pake rendang sama telur Sama yang lain juga makan Oke kita sekarang mau makan Selamat makan Oke guys Jadi Setelah tadi Seharian gua mana-mana Tadi gua Udah ke bakam juga Kita ya Kita udah ke Gua ke Ziarah Ke kuburan bokap Tamarung bokap Jadi banyak Meneteskan air mata ya Lumayan lumayan Soalnya kan tadi adik gua kayak Minta izin Dia mau nikah Jadi Agak Meneteskan air mata lah Ada drama-drama Kecil Jadi Iya Drama-drama kecil keluarga Biasa Dan sekarang kita sudah dengan Bosnya Aceh Bos Aceh Aceh Bapak Chandra Yuk Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat Jadi gimana? Makin bersinar Makin bersinar Sepertinya mau bikini Apa yang bersinar Rambutnya beda ya Sekarang Setelah Covid Rambutnya beda Agak beda ya Korban Covid Korban Covid Ada Raja juga Terima kasih Raja Sama apa? Jadi Bang Chen sama Raja Bawa kita jalan Hari ini kita mau ke pantai Sore tadi Abis diarah Gue langsung ke hotel Terus tidur Soalnya gue nggak bisa tidur di rumah Ramai banget di rumah Soalnya kan besok acaranya di rumah Ya Nggak besok di masjid Tapi kan rumah lagi Abis itu Lulusannya juga di rumah kan Jadi kayak semuanya disiapin Di rumah Jadi nggak bakal bisa Kalau misal Kita tidur di rumah Soalnya mereka lagi siap-siap semuanya Jadi Terpaksa kita di hotel Jadi gitu guys Yaudah Kita mau berjalan ke pantai Tunggu ya Tunggu pantai Oke guys Jadi ada yang spesial kali ini Kita lagi di pantai Jadi kita udah nyampe di pantai apa namanya? Di Maha Corner Di Maha Corner Ini sambungannya sama Ambu Gendak banget nih Lihat-lihat di sini Lihat-lihat di sini Lihat-lihat di sini Lihat-lihat di sini Beuh The best Pokoknya pasirnya putih banget Kalo di Aceh itu pasirnya putih banget Udah cukup liat sunsetnya Sekarang liat gue dulu aja Sekarang gue mau menikmati Pokoknya thank you yang udah nonton Kita lagi menikmati Suasana di Aceh Makasih yang udah nonton vlog ini Vlog jalan-jalan ke Aceh ini Gak jalan-jalan sih Karena kita pulang ada Buat ke adek gue kan Thank you banget Jangan lupa subscribe, like, and comment Bye Mbak Yang Baju Hitam Kesan dan pesan anda Setelah sampai di bandai Aceh Jadi gimana? Udah sampai guys Kita dimana sekarang? Di laut Di pantai Kau yang berjanji Kau yang menginggali Kau yang menggenggap Kau yang melepaskan Kau yang menggenggap